Allah Habib itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman yang ada di Indonesia Sayyid itu adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baklawi itu adalah Habib kalau Sayyid sayyid itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terperifikasi dari mulai datuk-datuk mereka di dalam kitab-kitab nasab telah terprepikasi secara presisi bahwa mereka adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam koran katanya Sayyid alwi al-Maliki ada Sayyid Abbas ada Sayyid Muhammad itu keluarga Mbak Alwi bukan Sayyid alwi al-Maliki itu Sayyid asli keturunan Nabi dia dari marga al-idrisi bukan Mbak Alwi bukan Habib Alhamdulillah Sayyid alwi al-Maliki Sayyid Abbas al-Maliki Sayyid Muhammad bin alwi al-Maliki sekarang ini Sayyid Ahmad bin Muhammad bin alwi al-Maliki itu adalah keturunan Rasulullah yang asli dari marga al-idrisi yang ada di Makkah al-Mukarramah tetapi kalau kita mau cari sel-sel-selahnya dari mulai Sayyid Muhammad bin alwi itu gak bakal ketemu kenapa karena mereka tidak pernah mengaku-ngaku di hadapan publik sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya Kiyah Haji Imaduddin ini bertentangan itu dengan ulama bertentangan dengan Habib Ba'lawi bertentangan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ya walaupun gak levelnya tapi pokoknya kalau gak sepakat ditentang oleh Kiyah Imaduddin ini tapi kali ini agak lucu malah bertentangan dengan ucapannya sendiri nah sekarang mari kita perhatikan pelan-pelan Kiyah Imad ini kan bilang kalau Sayyid Muhammad bin alwi itu Sayyid yang asli berangkat dari pijakan perbedaan Habib dan Sayyid kan begitu kalau Habib Ba'lawi kalau Sayyid itu adalah keturunan Nabi yang asli apa itu maksudnya asli yang sudah terverifikasi nama datuk-datuknya berarti kan terverifikasi maksudnya ada dalam kitab-kitab nasab kan begitu ini sedang bicara contohnya adalah Sayyid Muhammad bin alwi al-maliki karena yang ditanyakan kan itu dalam keadaan itu kan ketika ada jawaban maka mesti itu sudah mengulang apa yang ditanyakan misalnya ada orang mau pergi kemana pasar nah pasar itu terikat dengan pertanyaannya yaitu mau pergi kemana walaupun kalimannya cuma pasar jadi Kiyah Imaduddin di awal ini mengatakan kalau Sayyid Muhammad bin alwi al-maliki itu bukan Habib tapi dia adalah Sayyid Sayyid maksudnya adalah keturunan Rasulullah SAW yang asli Sayyid yang sudah terverifikasi nasabnya datuk-datuknya dalam kitab-kitab nasab lalu kemudian ada apa tiba-tiba menjelaskan tapi kalau mau dicari nama nasab dari mulai Sayyidina Ahmad bin Muhammad bin alwi bin abbas ini sampai ke Rasulullah itu tidak akan pernah ketemu nasabnya loh katanya Sayyid asli pak kok nasabnya gak pernah ketemu alasannya kenapa? karena mereka tidak pernah ngaku-ngaku loh jadi keaslian mereka itu kenapa pak? karena gak pernah ngaku atau kenapa? ini sebetulnya pembicaraan apa sih? ya ya kalau cuma masalah gak ngaku dan itu menjadi indikator keaslian yang ngaku-ngaku itu coba bawa perhatikan itu yang gak terima kalau gak dipanggil saya itu siapa pak? terus kalau Habib Umar bin Hafid gak pernah ngaku-ngaku pak kayaknya saya cucu Nabi gak pernah oh berarti itu asli pak jadi Habib Bahar aja yang palsu karena Habib Bahar yang ngaku-ngaku ya pokoknya kalau ngaku palsu kalau gak ngaku-ngaku walaupun gak ketemu nasabnya asli lagi kok bapak ini berani sekali bilang kalau nyari nasabnya Sayyid Muhammad bin alwi itu gak akan ketemu waduh ini maksudnya apa sih? nah oleh pendukungnya keimat hal-hal seperti ini itu terlewat mereka anggap ini biasa padahal di satu sisi mereka kuar-kuar yang asli itu Sayyid alwi bahalawi palsu keimat sendiri bilang kamu nyari nasabnya Sayyid alwi itu gak akan ketemu lah kalau gak ketemu kok bisa asli oh karena gak ngaku-ngaku loh itulah yang disebut dengan teori membatalkan nasab pakai teori sendiri teori mengesahkan nasab pakai teori sendiri jadi nanti keimat juga bisa jadi cucu nabi yang penting gak ngaku-ngaku gitu walaupun gak ketemu nasabnya pokoknya gak pernah mengatakan saya cucu nabi berarti itu cucu nabi asli gitu tinggal dipanggil Sayyid repot kalau begini pak ya ini gak usah bicara ilmu ada yang bilang saya sudah banyak konten yang tidak membahas teksinya keimat karena sudah kehabisan dalil saya bilang sudah gak masalahnya bicara ilmu tentang pernyataan-pernyataan keimat di sini bisa anda saksikan sendiri jangankan dengan orang lain dengan dirinya sendiri aja bertentangan saya ulangi lagi mungkin saya yang salah faham tapi kamu perhatikan narasinya apa bedanya Sayyid dan Habib kalau Sayyid ke turun nabi yang asli kalau Habib itu sudah dianggapnya panggilan untuk balawi di Indonesia padahal di zaman dia juga habib pak itu aja ketika mufti Robito ulama il yaman memanggil yang wafat itu Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyur itu Al-Habib disebutnya pak As-Sayyid jadi bukan hanya di Yaman pak eh bukan hanya di Indonesia pak apa ini kalau membuat informasi kok aneh-aneh aja ya makanya kalau sama kitabnya bahan al-abi juga jangan dibaca yang tipis-tipis dibaca juga semua biar tahu bagaimana orang itu disebut Habib bagaimana ceritanya gitu ya biar gak aneh-aneh bapak menyebarkan cerita gitu ya jadi kalau Sayyid bagaimana Sayyid itu yang asli asli itu apa nama datu-datunya terverifikasi dalam kitab Nasab begitu ya terus contohnya Sayyid Alwi bin Al-Maliki atau Sayyid Muhammad bin Alwi itu Sayyid yang asli berarti itu Sayyid yang terverifikasi tapi kalau Anda cari Nasabnya gak akan pernah ketemu kenapa karena mereka gak pernah ngaku-ngaku lah kalau Nasabnya gak pernah ketemu terus disebut terverifikasi itu dimana pak gimana cara memverifikasinya kalau namanya aja gak ada bisa Anda memastikan sesuatu itu asli dan terverifikasi padahal barangnya Anda tidak temukan ya kenapa gak ditemukan karena mereka gak ngaku oh berarti Nasab itu kalau kita ngaku-ngaku baru ketemu kalau gak ngaku gak ketemu apa teori dari mana lagi bagaimana begitu beraninya bilang kalau nyari Nasabnya Sayyid Alwi gak ketemu padahal Sayyid Alwi itu dipanggil Sayyid di Hijaz dipanggil Sayyid di Mekah disitu kan ada nakibnya pak disitu kan ada orang yang mengawasi tentang durian Nabi pak mana bisa ada orang sembarangan dipanggil begitu terus Nasabnya gak ketahuan di Indonesia aja yang belum tentu kemana Nasabnya gak ada yang tahu tiba-tiba banyak pak jadi Sayyid sehariflah Sayyid lah banyak ya tapi di Indonesia tetangganya aja atau mungkin di Mekos aja ya selevel Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki selevel Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki bapak bilang kalau dicari Nasabnya gak akan ketemu ini bapak nyarinya gimana oh apa mungkin jangan-jangan secara tidak langsung bapak mau menjelaskan kalau di tracking pakai kitab sezaman mereka juga rungkat gitu juga batal gitu cuma tidak mau bilang begitu sehingga digas di awal kalau mereka asli tapi kalau dicari ya gak ketemu karena mereka gak pernah ngaku-ngaku ini gimana maksudnya inilah yang saya pikir gak ada ilmiah-ilmiahnya kalau begini mah ya ini atas entah salah ngomong apa-apa gimana apalagi prinsipnya kalau kitabnya saya gak percaya walaupun saya belum tahu tapi saya sudah gak percaya gimana pak ada orang sudah tidak percaya kepada hal yang dia aja belum lihat tapi sudah gak percaya ya jadi saya ingatkan peneliti itu harus membaca pembaca harus meneliti itu meneliti itu dia tahu apa yang dia baca dia tahu sumbernya itu namanya pembaca yang meneliti peneliti dia membaca pak dia cari sumber-sumbernya itu jangan peneliti yang tidak membaca artinya peneliti yang tidak membaca itu apa mengedepan dengan asumsi pokoknya batal dia gak baca kitab-kitab yang mendukung maksudnya tidak baca itu tidak luas bacaannya dia baca kitab-kitab yang ada saja tapi ngeklaimnya peneliti atau pembaca yang gak meneliti dia baca google gak diteliti benar apa salah disebar itu itu gak boleh jangan menjadi peneliti yang tidak membaca artinya bacanya gak seberapa menelitinya kemana-mana maksudnya menelitinya kemana-mana itu ngeklaim penelitinya itu yang kemana-mana bacanya satu dia klaim sudah baca semua sudah meneliti ya itu gak bagus jangan juga menjadi pembaca yang tidak meneliti apa itu pembaca yang tidak meneliti taklit buta maksudnya tidak meneliti itu apa-apa anda baca anda tidak tahu yang anda baca apa itu gak ngerti ini siapa yang nulis gak tahu sumbernya dari mana tapi langsung dihantam nah kalau misalnya orang membaca kitab ulama dia tahu siapa yang menulis dia tahu ketikohan yang menulis karena membaca laporan ulama yang lain dikenal penulis ini sebagai orang yang sikoh kitabnya dikenal itu namanya sudah meneliti pak meneliti apa yang dia baca dan itu berarti namanya ikut ulama ya kalau ikut google tidak meneliti itu tulisan siapa itu namanya pembaca yang tidak meneliti asal sepakat hantam asal gak sepakat tolak bahkan kalau mau agak ilmiah sedikit bapak sampai sekarang tidak mungkin bisa juga menjelaskan bagaimana bisa dianggap asajara itu pasti karyanya Imam Ar-Razi padahal cuma bermudal beberapa tulisan dalam asajara itu yang merupakan klaim dari orang bernama Wahid bin Samsuddin saya menulis naskah ini berdasarkan naskahnya Ar-Razi ditulis tahun 593 dan saya menulis ini menyalinnya pada tahun 825 naskah kitab nasab itu biasanya berlapis-lapis makanya ada dalam bab nasab ini ada ilmunya ada mu'amalatun nasabah ma'al al-wasa'iq an-nasabiyah kalau kalau tidak salah begitu ya bagaimana sikap ulama-ulama nasab kepada sumber-sumber nasab itu al-masaudir ada satu kategori yaitu man ma atau kitab nasab kanan nasuhu apa wahidan dimana manuskripnya itu nasahnya cuman satu layukob apa layak belu almuqobalah yang tidak menerima atau tidak bisa diperbandingkan dia tidak menerima perbandingan artinya naskahnya tunggal jadi gak bisa dikomper mana yang lebih benar atau kalau misalnya disitu ada masalah gak bisa dikomper karena cuman satu tunggal naskahnya anda tahu al-janadi itu ada berapa naskahnya ada empat ada lima satu kitab itu berlapis-lapis pak naskahnya dan yang nulis juga dikenal sebagai nasih penyalin misalnya kitabnya Murtado Azabidi Aradul Jali itu ada yang disalin oleh Habib ada yang disalin oleh muridnya itu enak pak di verifikasinya siapa yang nulis karena begini anda percaya Astajarokari Ar-Razi apa jaminannya toh tidak melihat langsung manuskripnya Ar-Razi tapi percaya kepada Wahid Bin Samsuddin padahal Wahid Bin Samsuddin itu gak terlacak siapa orangnya apa kitab yang pernah dia nasah selain kitab ini dan dia itu orang mana siapa gurunya siapa muridnya tapi bapak telan begitu saja sementara ulama-ulama nasab sekarang itu tidak ada yang menggunakan kitab itu sebagai morojeh sebagai sumber primer sebagai tolak ukur untuk mentas artinya kalau menyelisihi tidak dipakai begitu pak begitu tapi kalau bapak kan oh lebih tua jadi patokannya umur siapa yang brojol duluan 593 itu lebih tua daripada yang 600 jadi mau yang nulis yang 600 ini yang nulis orangnya udah jelas pokoknya kalah umurnya kalah sama kitab Ar-Razi padahal kitab Ar-Razi pun disalinnya tahun 825 oleh orang yang ngakunya saya nyalin dari kitab dimana di kitab itu ada tulisannya Ar-Razi padahal yang ngaku juga gak jelas siapa kitabnya yang buktinya yang punya Ar-Razi pun tidak ada itu agak mirip-mirip dengan bapak pertanyaan kepada google sebetulnya walaupun nanti kita bicarakan ini di bagian yang lain dalil utamanya bapak ketika membawakan keedainya Ibn Hajar suhroh ditolak karena sudah ada sabata mayu wah luar biasa bapak ini jadi suhrohnya ditolak karena sudah ada bukti yang menyelisih suhroh itu apa buktinya ya itu mungkin google itu atau apa buktinya yang gak ditemukan di kitab nasab apa buktinya ya asajul apa sih bukti landasannya apa menjadikan itu sebagai bukti kalau itu tidak bisa dipertahankan bagaimana bisa disebut pembuktian bapak itu itu pak ya biar ada ilmunya sedikit Allahumma dinada bisa dipertahankan terima kasih